Kauwi, hari ini terakhir saya manage kafe ini dan kerjasama di bisnis ini. Eh, Cici Mei kenapa begitu? Iya, saya pun kata, gak mau bisnis barang seperti saya. Loh, kafe kita baru 6 bulan lho. Aku masih teringat Cici Mei datang ke saya, bilang Cici Mei bisa manage kafe gitu lho, minta kerjasama bagi hasil gitu kan. Nah, Cici Mei minta saham 30%, saya 70% saya modalin semua. Nah, ini baru 6 bulan jalan, udah mubar. Oh, Kauwi, ini kan memang aku udah manage 6 bulan. Kafe ini bisa keren-keren kok, karena bisa berbeda-beda, aku perlu biaya itu juga. Loh, kamu kan punya gaji. Gak cukup lho, teman-teman saya lho kan ada yang mobil, bingung rumah, bingung kemana-mana. Aku kalau kasih kawasan apa ini, kita gak akan bisa seperti itu. Ya, namanya bisnis baru. Ya, pasti awal-awal ya pasti susah lah. Nah, itu tugas kita itu, ya bagaimana kita membuat perusahaan ini menjadi COVID lho. Nah, ini kurang bagus, saya berkomentang Kauwi. Aku sih gak tambah waktu terus lagi ya, kalau Kau masih minat, Kauwi terus lah. Ya, aku kan punya bisnis lain, gak mungkin lah aku manage gitu. Aku masih ingat lho, kenapa kita mulai bisnis ini? Karena Cici Mei datang ke saya, bilang Cici Mei bisa manage cafe ini gitu lho. Minta saya dukung modal gitu kan, supaya cafe ini bisa jalan. Nah, ini baru 6 bulan jalan, kita udah bubar. Tuh, dan itu ya Kauwi udah buang, tapi besok aku udah gak datang lagi ya. Sorry, Kauwi. Oh ya, 30 perintahan saya, saya jual ke Kauwi atau saya jual ke Rangai? Hah?